Sebuah pertanyaan yang seringkali membingungkan, di mana seorang wanita berkali-kali mempertanyakannya, yaitu seputar keluarnya darah yang menjadi kebiasaannya, akankah dia tinggalkan sholat karenanya, ataukah dia mandi dan tetap melaksanakan sholat? Di antara darah yang keluar dari kaum wanita adalah darah haid, yaitu darah natural yang keluar dari bagian bawah rahim pada hari-hari tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dengan tujuan yang penuh hikmah, yaitu agar menjadi gizi bagi sang buah hati. Oleh karenanya, kapanpun seorang wanita melihat darah mengalir dari rahimnya, maka ketahuilah bahwa itu adalah darah haid, tanpa ada batasan awal atau akhir usia tertentu. Dan sedikit banyaknya masa haid tidak dibatasi oleh jumlah hari tertentu. Wahkan, kapanpun seorang wanita melihatnya sebagai kebiasaan siklus haidnya, maka itu adalah darah haid. Namun, kebanyakan wanita biasa menjalani masa haidnya antara enam atau tujuh harian. Adapun masa suci dari haid, maka dapat diketahui dengan keluarnya keputihan, yaitu cairan bening yang keluar tatkala darah haid telah berhenti. Namun, bagi wanita yang tidak memiliki kebiasaan keluarnya keputihan, maka masa sucinya dapat diketahui tatkala benar-benar bersih dari haidnya. Seorang wanita haid hendaknya meninggalkan salat dan puasanya, lalu dia diperintahkan untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan tanpa salatnya. Adapun darah istihadah adalah darah yang keluar di luar waktu haid, baik karena penyakit ataupun karena rusaknya pembuluh darah pada bagian bawah rahim. Darah haid dapat dibedakan dengan darah istihadah, karena yang pertama, darah haid berwarna hitam, kental, dan berbau menyengat, serta tidak membeku ketika keluar dalam kurun waktu lama. Yang kedua, darah istihadah berwarna merah, tipis, dan tidak berbau menyengat, serta membeku jika keluar dalam kurun waktu lama. Ketahuilah bahwa hukum asal setiap darah yang keluar dari wanita, maka dinilai sebagai darah haid, sampai ada indikasi yang menunjukkan bahwa itu adalah darah istihadah, karena darah haid adalah darah natural dan alami yang keluar dari rahim wanita. Adapun darah istihadah adalah darah penyakit, sementara hukum asalnya seorang wanita adalah sehat. Wanita yang sedang istihadah tetap mengerjakan salat, puasa, dan berwudhu pada setiap kali hendak melaksanakan salat, tatkala tiba waktunya. Dibolehkan bagi wanita yang sedang istihadah untuk menjama salat zuhur dan asar pada waktu salah satunya. Begitu pula dengan salat maghrib dan isya, sebagai keringanan dari syariat untuk dirinya. Hanya saja, dia harus meninggalkan salat dan puasanya pada hari-hari siklus haidnya. Wanita yang sedang menjalani istihadah tidak lepas dari tiga keadaan perkenaan dengan siklus haidnya. Yang pertama, dia memiliki kebiasaan siklus haid yang jelas sebelum keluarnya darah istihadah. Maka di sini dia meninggalkan salat dan puasanya selama hari-hari haidnya. Lalu setelah itu dia mandi dan kembali melaksanakan salat. Yang kedua, dia tidak memiliki siklus haid yang jelas. Namun, dia dapat membedakan antara darah haid dengan darah lainnya, dilihat dari ciri-cirinya. Maka di sini dia menahan diri dari salat dan puasa selama dia melihat ciri-ciri darah haid tersebut masih keluar dari dirinya. Dan setelah itu dia mandi kemudian melaksanakan salat. Yang ketiga, dia tidak memiliki siklus haid yang jelas dan tidak pula dapat membedakan antara darah haid dan darah lainnya. Maka di sini dia menahan diri dari salat dan puasa dengan melihat siklus haid mayoritas para wanita, yaitu sekitar 6 atau 7 hari pada setiap bulannya. Adapun darah nifas, maka ia adalah darah yang keluar dari rahim karena melahirkan. Tidak ada batasan waktu awal ataupun akhir keluarnya darah nifas. Sebaikin besar wanita, biasanya masa nifasnya adalah 40 hari. Umm Salamah RA berkata, Dahulu para wanita yang sedang nifas di zaman Rasulullah SAW biasanya menahan dirinya selama 40 hari. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud dan Ibnu Majah telah dihasankan oleh Sheikh Al-Albani Rahimahullah dalam kitab Al-Irwa. Oleh karenanya, seorang wanita harus memiliki semangat yang kuat untuk mempelajari hukum-hukum tersebut dan lebih hati-hati dalam perkara salat dan ibadahnya guna meraih keridoan Allah Azzawajalla dan pahala di dalam surga yang penuh kenikmatan.